Halo, balik lagi dengan gue, Om Ardi Gendul. Selamat malam. Apa kabar weekendnya, teman-teman semua? Ya, yang udah jalan-jalan capek, karena yang duitnya udah habis, pusing. Mana kredit belum cair-cair lagi kan, padahal udah di ACC. Nggak ngebahas dulu lah ya. Jadi nanti malam-malam ini, gue mau ngebahas sedikit aja mengenai yang udah komenan. Udah lama sih ini komenannya. Kayaknya sebulan lalu, atau tiga minggu lalu, udah lama lah pokoknya. Gue mau bahas, cuma gue lupa terus. Karena ini sensitif, ya. Bentar lu, bentulin tempat itu dulu ya. Aduh, kegedean seorang orang yang tidurin. Jadi, teman kita ini tanya, Bang, kalau di bank itu kalau marketingnya atau mantrinya dapet insentif ya sih dari pencairan? Ya, dapet dari teman-teman. Nggak boleh tuh ya. Itu ilegal, nggak boleh ya hasil peraturan. Nah, ini yang resminya, dari banknya. Dapet nggak ya? Bukan ya dong mantri-mantri, atau ARM, atau AO, atau JRM, atau AKS. Dari pencairan, banyak kan cairan. Itu 2M, sebulan kan seorang kan. 1M. Wuh, banyak loh insentif dari banknya ya. Itu sebenarnya nggak boleh sih ya, teman-teman ya. Kalau gaji sih nggak apa-apa lah ya, kalau gaji. Maksudnya nggak apa-apa dalam artinya kalau gaji rahasia. Kalau insentif, kalau di bank itu tidak ada ya, teman-teman ya. Pencairan berapapun tidak ada insentifnya. Parugi dong? Enggak. Jadi gini teman-teman. Di bank itu, ada sistem reward tahunan. Ya nggak? Ada reward semestera. Nah, reward-reward itu, resmi diukur dari kinerja. Teman-teman marketing di setiap bank. Tapi ini ngomong pemerintah ya. Kalau bank swasta, ada insentifnya? Ada ya. Ada yang ada, ada yang nggak. Tapi ada yang ada yang nggak ya. Ini kita ngomongin di bank penyelurkur lah ya. Kita ngomong main-main kukur, sering bahas ya penyelurkur. Jadi, pegawainya memang tidak ada insentif yang berdasarkan pencairan dia. Jadi, dia mau nyairin 1 miliar, mau nyairin 2 miliar, tidak ada insentifnya. Jadi, untuk menjawab itu tidak ada. Nah, reward-nya itu diberikan penilaian semesteran, tahunan berupa reward tahunan. Ada tuh. Jadi, teman-teman di bank biasanya dapat bonus misalkan. Nah, itu berdasarkan pencapaian dia selama 1 tahun. Jadi, setiap orang tuh dikasih target. Arde, kamu harus nyairin kur selama setahun ini. Targetnya yaitu 6 miliar misalkan. Sayang, tolong kecilin ya. Anak gue. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau di bank swasta, teman gue, ada dapet insentif? Ada. Biasanya dari provisi. Berapa persen dari provisi? Misalkan, teman-teman yang ada provisi tuh. Kan 1% setahun ya. Eh, 1% setahun. Iya, 1% provisinya. Jadi, misalkan kreditnya 200 juta, provisinya 1%. Berarti 2 juta. Nah, berapa persen dari 2 juta itulah insentif teman-teman. Tapi, misalnya di bank-bank swasta sih ya. Biasanya insentif. Tapi kalau bank-bank pemerintah sih nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Jadi, memang pembedanya sama yang tercapai sama yang nggak terlihat dari penilaian masing-masing dan reward. Ya, reward tahunan, reward bulan, reward semesteran mungkin kalau ada ya. Tapi biasanya sih yang umum sih reward tahunan. Jadi, memang nggak ada insentif ya teman-teman. Jadi, eh... Dan teman-teman juga jangan ngasih insentif mandiri itu kan. Maksudnya bukan mau mandiri maksudnya. Insentif di luar ketentuan teman-teman ya. Jangan minta-minta, ah baik ah orangnya. Biar lancar prosesnya. Atau ada yang jelas-jelas terang-terangan minta di daerah lain tuh kan ada tuh. Yang terang-terangan minta. Waduh. Itu kalau ada audit yang baca komenan-komenan di Youtube gue tuh. Di bank mana, di bank mana kan teman-teman nulis tuh sekian, sekian, sekian. Waduh bisa dicek tuh sama audit bank yang disebutkan tuh ya. Tapi makanya gue hide aja lah. Itu mengenai VV yang diberikan teman-teman ke Okdom misalkan. Ada yang kalau nggak bayar biaya administrasi 1,3 juta nggak bisa cair. Ada tuh komenan kayak gitu. Terus ada yang dibawa lagi komennya. Bang, tempat saya 1,5 juta bang. Kalau mau cair tuh kan ada kayak gitu-gitu kan. Itu kalau auditnya ngeliat komenan di Youtube gue, kacau tuh kan. Bisa kenak tuh orangnya. Ya gitu aja mungkin biar teman-teman juga melihat, oh di bank tuh ternyata emang tidak ada insentif. Nggak ada ya temannya. Jadi ya kita bertugas sesuai job base, ya kan. Dapat gaji setiap akhir bulan. Gajinya dari mana? Dari pembayaran teman-teman kan. Teman-teman kan pendapatan angkuran kan akhir bulan ya. Kita juga dapat gajinya akhir bulan juga ya. Nggak tergantung teman-teman kan. Makanya teman-teman jangan telat-telat ya. Kalau nggak kita nggak digaji. Masa sih? Pasti gitu-gitu. Masa segitunya apa? Langsaknya nggak lah ya. Alhamdulillah selama gue kerja di bank BUMN ini nggak pernah kasarannya ada cerita gaji telat tuh. Alhamdulillah ya nggak ya. Jadi gaji ya sesuai tanggalnya. Kadang malah dimajuin. Kadang-kadang kan ya dimajuin. Bulan-bulan tertentu lah ya. Nggak setiap bulan dimajuin. Alhamdulillah juga ada insentif lainnya yang bukan insentif dari hasil pencairan. Misalkan berapa itu bukan. Ada insentif bulanan. Ada tahunan. Ada wujuti. Ya seperti itulah ya. Biasalah pegawai bank kasih tahu semua. Itu aja udah cukup. Dan paling menyerangkan kita itu adalah bukan itu. Kepuasan saya sebagai seorang marketing dulu ya. Lama di marketing. Adalah ketika teman-teman bayar lancar dan tepat waktu. Ah itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Jadi bayaran kita dengan teman-teman bayar tepat waktu dan sesuai akad juga udah. Kita udah sangat terima kasih gitu ya teman-teman ya. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pastinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.